Pemirsa Sidang Perdana tersangka kasus pencabulan pondok pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur akan digelar pada Senin mendatang. Namun DPP Partai Perindo menyayangkan adanya dugaan intimidasi saksi korban kasus tersebut. MSAT alias Mas Beki hingga kini masih ditahan di rutan kelas 1 Surabaya Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Tersangka kasus pencabulan santriwati pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur ini akan menjalani sidang perdana pada Senin mendatang yang akan digelar secara daring. Namun Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo menyayangkan adanya dugaan intimidasi dan penganiayaan yang diterima saksi korban dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di area pondok pesantren tersebut. Hal ini tentu saja tidak boleh terjadi karena korban maupun saksi dia memiliki hak dan dijamin oleh hukum untuk menyampaikan keterangan tanpa ada ancaman ataupun tekanan dari pihak manapun. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus dijaga oleh penegak hukum sehingga saksi maupun korban bisa menyampaikan keterangannya sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.